Oke disini saya sudah kedatangan lagi TWS dari IKL, IKL H01 dan si speakernya juga dari IKL tapi saya nggak akan bahas dulu speakernya jadi kita akan fokus bahas ke si TWS-nya Oke di bagian depannya ada bentuk TWS-nya yang unyu-unyu ini unik loh bentuk TWS-nya di bagian sampingnya polos aja di bagian belakangnya ada spesifikasi oke kita dapat apa aja TWS-nya wih lumayan berat kabel casan Type-C manual book oke saya akan tes dulu beberapa jam nanti saya akan langsung review hasilnya disini langsung aja ke bagian si hostingnya ini pasti jawaban kalian yang pertama alasan untuk membeli si TWS ini adalah ya betul pasti kalian melihat bentuk dari si TWS yang satu ini berbentuk seperti helm yang ada di salah satu karakter di game PUBG langsung ke build quality-nya berbahan material plastik solid warna hitam drop desainnya sebenarnya sih simpel hanya port type-C di bagian belakangnya tanpa ada embel-embel tulisan spesifikasi hanya bertuliskan equal di depannya dan desain visor helm di atas logonya terdapat lampu merah menyerupai mata saya sempat bingung ini indikator apa saat saya tanyakan ke ofisialnya ini hanya sebagai para sisanya katanya tapi setelah saya tes lampu ini berfungsi sebagai indikator saat si hostingnya ini low battery 20% lampunya ini yang di depan ini akan berkedip 3 kali mempunyai daya tahan baterai sebesar 300 mAh bertahannya bisa sampai 2 hari pemakaian normal dengan tampilan 3 titik LED indikator jika di bagian bawahnya sudah berkelip warna hijau berarti si baterai di hosting ini udah low bed atau baterainya udah mau habis kita langsung bahas si TWS AirBud-nya bukannya cukup kita tarik ke atas dan inilah tampilan si AirBud-nya mempunyai karakter suara warm ya mid sama tribal gak nusuk kasih gak bikin pusing di kepala untuk mendengarkan beberapa genre musik di TWS ini terasa mantep apalagi untuk mendengarkan lagu-lagu dengan beat yang menghentak untuk mendengarkan podcast atau nonton film juga ini cocok karena udah low latency below quality yang sangat bagus dan berbahan plastik solid mempunyai desain udah gaming banget dengan desain RT perkarit di ujung TWS ini ada dual LED indikator yang sama berwarna hijau dengan daya 30 mAh TWS ini sanggup memutar musik hingga 4 jam cara menyambungkan ke handphone sama aja kayak TWS-TWS lainnya mempunyai 4 buah mikrofon dengan fitur high definition calling suara panggilannya jadi benih LED notip dari kedua LED ini akan berkedip pergantian saat meminta koneksi ke handphone LED notip dari TWS ini akan mati sebelah dan sebelahnya lagi akan berkedip terus selama si TWS ini tersambung ke handphone tap sekali kanan atau kiri untuk play dan pause musik tap kanan atau kiri 2x untuk next lagu tap kanan atau kiri 3x untuk preview selagu untuk membesarkan volume tap dan tahan sebelah kanan untuk memasarkan volume-nya tap dan tahan sebelah kiri untuk masuk ke mode gamingnya ini sudah support gaming ya si TWS ini tap sebelah kanan 4x begitu pun untuk masuk ke mode musik kembali kita tap yang sebelah kanannya 4x oke kita masuk ke plus dan minusnya plusnya si TWS ini mempunyai bass yang fantastis cocok untuk kalian yang para bassin fitting detailingnya beneran sangat enak dan nyaman silah kukannya ini pas detailingnya ya saat kita pakai bluetoothnya sudah bluetooth versi 5.3 dengan fitur yang sangat mantap si TWS ini akan auto connect ke handphone saat si tutupnya itu dibuka jadi begitu si tutupnya ini dibuka ini akan langsung tersambung ke handphone oke kita masuk ke minusnya minusnya ini belum bersertifikat IPX padahal di harga segini bahkan di bawah ini harganya udah banyak yang udah tahan atau udah support untuk cipratan air tapi saya tanya ke ofisialnya kalau si TWS ini udah IPX 5 jadi dia tahan cipratan air tapi saya nggak berani mencoba karena diudisnya itu nggak ada tertuliskan sertifikasi IPX terus tidak disertakan cadangan si karet airtip ini ya kita dapatnya ya bawaan si TWS aja tuh bawaan si airbannya aja selebihnya ya si TWS ini udah masuk ke rekomendasi sih di harga 150 ribuan ini udah workday banget udah oke oke sekian dulu untuk review kali ini bagi kalian yang mau review TWS apalagi yang dibahas di channel ini silahkan tulis di kolom komentar see you next time jangan lupa untuk komen like dan subscribe udah